oke dari mana posisi yang enak kita lakukan pelepasan kita coba dari bawah dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua jumpa lagi dengan saya masih bersama di video kali ini saya mau bahas tentang bagaimana cara melepas tombol keyboard laptop Acer seri Z3-451E oke di mana di video sebelumnya saya juga pernah bahas tentang pelepasan tombol keyboard seri-seri lain dan juga merek lainnya di video kali ini saya mau bahas cara melepas tombol keyboard Acer Z3-451 di mana di sini memiliki tombol enter yang seperti ini ya jadi cukup menarik bagaimanakah cara melepas tombol-tombol di laptop A ini ya terutama tombol-tombol besar oke di mana situasi tertentu kita diharuskan untuk melepas tombol ini ketika melakukan perbaikan ataupun kita lakukan perawatan oke langsung saja kita disini saya akan contohkan beberapa tombol ya spasi enter backspace lantas tombol standar dan tombol deretan paling atas oke saya contohkan satu persatu saja kita mulai dengan lakukan tombol standar dimana ini adalah tombol standar dan disini terdapat beberapa tombol yang ukurannya sedikit beda ya dengan tombol standar nanti akan kita coba lepas juga oke untuk melepas tombol seri ini kita coba lakukan dari bawah terlebih dahulu dari sini atau kita dari pinggir kita coba dari arah mana yang lebih mudah oke jadi ketika teman-teman melakukannya tidak usah mencoba-coba lagi oke karena ini kondisi keyboard masih original bawaannya dan memungkinkan untuk struktur dari komponennya sama kecuali kalau memang keyboardnya sudah pernah diganti walaupun peruntukannya sama belum tentu struktur dari komponennya sama oke langsung saja disini saya praktekkan di tombol H kita coba ambil posisi dari bawah dulu kita kita comel seperti biasa baru diangkat baru kita tusukkan oke sepertinya agak kesulitan kita coba dari samping sampai ada trik baru tombol kita angkat dan pinset kita tekan ke bawah atau tahan saja nggak masalah oke dan tombol pun terlepas dan ini pengaitnya masih butuh jadi untuk tombol-tombol standar ini untuk seri ini pengambilannya atau proses awal pelepasannya dari arah samping sekarang kita coba tombol spasi kita coba tombol spasi dari posisi manakah bisa kita lakukan pelepasan dan untuk tombol spasi dan untuk tombol spasi biasanya kita gunakan dari samping dulu dan kita beser sampai ujung dengan harapan agar kawatnya terlepas kita coba dulu dari samping kita angkat seperti ini oke 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 tombolnya kita angkat oke ini sudah terlepas sebagian tinggal kita tahan pengaitnya ya oke 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 kawat dengan ujung lurus ya tidak ada bengkokan disininya untuk proses pemasangan kita tinggal pasang kawat terlebih dahulu di keyboardnya dan ujungnya kita masukkan di lubang kawatnya dan untuk yang satu lagi kita biarkan di tombolnya jangan kita lepas kita masukkan juga ujungnya di lubang kawatnya kalau sudah pas baru kita tutup kira-kira seperti itu dan kita paskan dulu baru kita tekan-tekan perlahannya kalau tombol kita pijit dan kembali lagi ke posisi semula alias tidak macet ini berarti tombol sudah terpasang dengan sempurna oke sekarang kita beralih ke tombol enter karena untuk seri ini tombol enter nya sedikit menarik dengan bentuk yang kotak seperti ini oke dari mana posisi yang enak kita lakukan pelepasan kita coba dari bawah dulu oke sepertinya agak sulit kita coba dari samping oke sepertinya dari samping oke dan bentuk kawatnya seperti ini ini kawat pertama pengaitnya bagian atas kawat satu lagi ke bawah oke jadi ini nyilang oke dan proses pelepasan kita lakukan dari samping ini lebih mudah oke untuk pemasangan seperti tombol spasi untuk kawat yang lebih panjang disini saya pasang di keyboard sedangkan yang kawat ukurannya pendek biarkan di tombol saja oke proses pemasangan sama tinggal kita masukkan saja ujung di lubang kawatnya dirasa sudah pas tinggal kita tutup oke baru kita tekan oke maka tombol pun terpasang dengan sempurna kita beralih ke tombol backspace karena ini memiliki ukuran yang lebih panjang kita coba buka dari arah samping oke sambil kita lepas kawatnya oke ternyata ternyata untuk tombol backspace hanya memiliki satu kawat saja oke kalau hanya satu kawat kita tinggal pasang saja kawatnya seperti ini dan untuk pemasangan dan untuk pemasangan cuk mudah tinggal kita posisikan kawat di lubang kawatnya dan baru kita tekan oke dan ternyata cukup mudah untuk seri ini sekarang kita beralih ke tombol deretan paling atas disini kita sama ambil posisi dari samping kita coba dulu ternyata ternyata harus dari bawah oke jadi untuk deretan paling atas kita lakukan dari bawah dulu untuk pencongkelannya dan disini ada 1,2,3,4 tombol yang ukurannya tidak standar atau tidak sama dengan ukuran yang standar paling atas kita coba buka kita coba ambil dari arah samping oke ternyata sama untuk deretan ini kita gunakan dari samping kecuali paling atas kita gunakan posisi dari bawah untuk melakukan pelepasan tombolnya oke jadi untuk proses pelepasan tombol seri ini untuk Acer Z3451 ya untuk pelepasan tombol sangat mudah tidak terlalu kuat cuma disini harus hati-hati sepertinya untuk struktur tombol agak sedikit rapuh ya jadi mungkin saja akan terjadi patah kalau kita terlalu kuat untuk melepas lepas tapi kalau kita lakukan dengan perlahan dan hati-hati tentunya tombolnya tidak akan lepas oke jadi saya rasa itu saja untuk video kali ini tentang cara melepas dan pasang tombol keyboard merek Acer seri Z3451 oke dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua jangan lupa subscribe like dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar sampai jumpa di video saya berikutnya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullah warahmatullah terima kasih